Siwaket hitam jilid 7. Losin mengerahkan lewekangnya dan dengan tangannya ia menotohu jungkaki yang datang menyambar hingga ia terdorong oleh tenaga tendangan itu dan tubuhnya melayang kembali ke atas. Berkali-kali Losin turun dan menotohu jungkaki hingga tubuhnya melayang lagi tanpa menderita luka. Pemandangan ini sungguh indah dan mentakjubkan hingga liing dan weehwa memandang dengan melongo. Juga heoi sutai dianggiam merasa kagum sekali dan memuji dalam hatinya. Rasa penasaran di dalam hatinya karena dikalahkan oleh Losin, kini menjadi menipis oleh karena memang pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Sementara itu, dari atas, tubuh Losin menyambar-nyambar naik turun sambil meminjam tenaga tendangan lawan hingga seolah-olah ia merupakan seekor burung besar yang menyambar-nyambar turun dan kedua kaki Bong Chu Sian Jin merupakan dua ekor ular yang mencoba untuk menggigit burung yang menyambar turun itu. Dan dari atas, Losin melihat betapa kedua kaki lawannya itu bergerak bagaikan dua batang tongkat besar yang lempeng menyerang ke atas. Tiba-tiba ia mendapat kenyataan hawa seluruh kaki itu, dari ujung sampai pangkalnya, yang paling lemah adalah bagian sambungan rutut. Maka ia lalu menotoh ujung kaki lawan yang menyambar lagi dan mengejot tubuhnya jauh dari situ lalu turun di atas tanah. Bong Chu Sian Jin memburu sambil berteriak. Jangan lari siapa yang lari jawab Losin sambil menyambut serangan lawannya lagi. Kini Losin sambil membalas dengan serangan pukulan dan tendangan yang semua ditujukan ke arah lutut Bong Chu Sian Jin. Memang sukar menghadapi lawan buntung yang tidak diketahui gerak geriknya. Jika menghadapi seorang lawan yang berlengan, kita dapat mengikuti dan menduga gerakan lawan itu dari pundaknya yang bergerak lebih dulu sebelum melakukan serangan, akan tetapi oleh karena Bong Chu Sian Jin tidak berlengan dan tidak melakukan serangan dengan tangan, maka pundaknya tidak bergerak hingga Losin tidak dapat menduga ker-ker ia bergerak melakukan serangan. Kini pemuda itu mendapatkan akal dan memusatkan seluruh serangan pembalasan ke arah lutut lawan hingga Bong Chu Sian Jin menjadi sibuk juga. Kini ia tidak dapat mendesak seperti tadi oleh karena serangan-serangan Losin ke arah sambungan lututnya itu berbahaya sekali dan ia harus menjaga sekuatnya agar sambungan lututnya jangan sampai kena terpukul. Dari paha, betis, sampai ke jari kakinya ia tidak takut menghadapi pukulan, akan tetapi sambungan lututnya kalau sampai terpukul dan terlepas sambungannya, berarti ia akan mendapat celaka. Pertempuran menjadi makin hebat karena keadaan mereka kini seimbang. Kalau saja Losin memergunakan pedangnya, agaknya Bong Chu Sian Jin takkan dapat tahan lama, akan tetapi pemuda itu merasa malu untuk memergunakan senjata apalagi setelah tadi ia menyatakan bahwa ia tidak tega menghadapi Bong Chu Sian Jin dengan senjata. Sedangkan sekarang, biarpun ia telah mengetahui letak kelemahan lawannya, namun oleh karena Bong Chu Sian Jin benar-benar kosan, ia tidak berdaya untuk mendesaknya apalagi hendak merobohkannya. Li Ing dan Bwe Hwa yang melihat betapa Losin tidak terdesak hebat lagi, merasa lega, akan tetapi mereka tetap merasa khawatir dan bingung karena tidak berdaya menolong kawan ini. Tadinya Bwe Hwa hendak maju membantu, akan tetapi Li Ing menahan tangannya sambil berbisik. Sian Ko tidak mau dibantu. Kalau dia sendiri tidak minta dibantu, kita tidak boleh turun tangan, akan tetapi tidak demikian dengan Hekli Sutai. Melihat betapa kini Susioknya tidak dapat mendesak lawan bahkan keadaan mereka berimbang dan saling menyerang dengan hebatnya, ia lalu melompat maju dan berkata, Susiok, biar kita bersama menangkap panjing ini, tiba-tiba Losin tertawa bergelak dan merasa bahwa kedatangan Hekli Sutai itu menguntungkannya. Oleh karena dikeroyok dua dan Hekli Sutai membergunakan sepasang pedang hijau-hitamnya yang liai, maka ia tidak malu untuk cepat-cepat menarik keluar pedangnya dan kini ia mengamuk dengan pedang Kim Hang Kiam di tangan. Kini ia tidak mau berlaku setengah hati lagi dan mengeluarkan ilmu pedang Huye Sian Leong Kiam Sut bagian gerakan menyerang yang paling hebat, yakni naga sakti mandi di api. Gerakan pedangnya bagaikan bunga api menjilat-jilat atau cahaya kilat menyambar-nyambar, menimbulkan hawa panas yang keluar dari hawa pedang dan ia mengurung kedua lawannya dengan sinar pedangnya yang lihai itu. Bong Chu Sian Jin kini terkejut sekali, demikian Hekli Sutai. Biarpun keadaannya masih sanggup mempertahankan diri, namun permainan pedang ini benar-benar hebat dan mengerikan. Kalau saja yang menghadapi permainan pedang law sin bukannya Bong Chu Sian Jin dan Hekli Sutai, maka pasti keduanya sudah sedari tadi kena direbohkan. Bong Chu Sian Jin dan Hekli Sutai yang berilmu tinggi itu merasa sangat penasaran dan terus mempertahankan diri dengan ulet dan dekat. Akan tetapi setelah bertempur menghadapi ilmu pedang sakti ini sampai seratus jurus, mereka tidak dapat menahan lagi. Keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka dan pandangan mat mereka telah berkunang-kunang. Oh Lian Chu, ibumu telah berjanji hendak bertanding dengan kami di puncak Ho Amosan pada bulan ketiga, kalau kau memang berani, datanglah pada waktu yang ditentukan kata Bong Chu Sian Jin sambil melompat berjumpalitan ke belakang. Hekli Sutai juga hendak melompat keluar dari kurungan pedang law sin, akan tetapi tiba-tiba pedang law sin telah bergerak sedemikian cepat sehingga kedua lengan tangannya tergores pedang dan mengeluarkan darah dan kedua pedangnya itu terlepas dari pegangan. Hahaha, Hekli Sutai. Biarlah kali ini aku memberi kesempatan padamu. Lain kali ku bikin buntung kedua lenganmu seperti susokmu itu alet hitam. Biarlah lain kali aku membalas dendam ini di puncak Ho Amosan, kata Hekli Sutai sambil menahan marahnya dan memungut pedangnya, sedangkan luka gorsan pedang di kedua. Tangannya mengeluarkan banyak darah ketika ia mengikuti Bong Chu Sian Jin melarikan diri situ dengan perasaan marah, malu mendongkol dan penasaran. Pertemuan dengan Law Sin ini lebih menguatkan niat Bong Chu Sian Jin untuk pergi mencari bala bantuan oleh karena ia maklum bahwa dengan adanya Law Sin ini, pihak Anglian Li Hiap menjadi lebih kuat. Law Sin lalu menghampiri WEHWA yang menjurah kepadanya dan berkata, Terima kasih, Tai Hiap. Kalau tidak ada kau dan adik Li Ying yang membantu, tentu saat ini Kim Ganeng hanya tinggal namanya saja, ia lalu memeluk Li Ying dengan terharu sekali dan ketika ia teringat akan nasib Li Ying dan keadaan orang tua kedua pemuda-pemudi ini, tiba-tiba WEHWA menangis sambil mengeluh. Li Ying, sungguh kasihan sekali kau, Li Ying terkejut sekali. Eh, eh, Nci Bwee mengapa kau ini? Mengapa kau menyusahkan keadaanku? Ada apakah juga Law Sin menjadi tidak enak hati dan berkata, Nona, kau datang dari manakah dan hendak kemana lo Tai Hiap? Belum lama ini aku telah bertemu dengan N.I.O. Long Hiong dan juga bertemu dengan ibumu, terkejutlah Li Ying dan Law Sin mendengar ini. Bagaimana keadaan mereka? Mereka berdua bertanya dengan suara hampir berbareng. Dengan masih menahan tangisnya, WEHWA lalu menceritakan betapa ia ikut dengan Kong Liang dan Mei Ling ke rumah N.I.O. Tiangpek, dan bahwa pendekar itu masih marah sekali bahkan mengancam hendak membunuh Law Sin dan Li Ying apabila mereka dapat bertemu dengan kedua anak muda ini. Mendengar ancaman ayahnya ini, Li Ying lalu menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis sambil mengeluh. Ayah, ayah, sekejam itukah hatimu kepada KUMWEHWA memeluk pundak Li Ying dan ikut menangis, sedangkan Law Sin lalu berkata menghibur. Tenangkanlah hatimu, Imoy. Akulah yang akan bertanggung jawab terhadap semua ini. Dan bagaimana dengan ibu, Nona? Bagaimana sikap ibu setelah mendengar ucapan N.I.O. Perteh itu ibumu marah sekali dan kalau sampai kedua pendekar tua itu bertemu muka, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Ibumu bahkan menyatakan bahwa oleh karena ayah Li Ying membencimu dan mengancam hendak membunuh, maka ibumu juga tidak rela kalau, kalau kau berjodoh dengan Li Ying. Mendengar ini, Li Ying memekik angeri dan roboh pingsan dalam pelukan WEHWA. Li Ying. Li Ying, ah, ampunkan aku, tai hiap, aku telah gila. Li Ying, mengapa mulutku begini lancang WEHWA memeluk tubuh Li Ying dan menangis dengan bingung. Lo Xin merasa terharu sekali dan ia lalu menggunakan kepandainya untuk menotok pundak Li Ying dan membuat gadis itu siuman kembali. Ketika sadar dari pingsannya dan melihat Lo Xin berlutut di dekatnya, Li Ying mengeluarkan keluhan dan menubruk pemuda itu, memeluknya lalu menangis terisak-isak. Xin ko, aku lebih rela mati di tanganmu daripada daripada mati oleh ayah atau oleh ibumu. Lo Xin mendekap kepala kekasihnya pada dadanya dan pemuda ini pun tidak dapat menahan pulai rematanya yang keluar menitik turun ke atas pipinya. Jangan begitu, Imoy. Mana kegagahanmu? Mana sifatmu yang gembira dan hatimu yang tabah? Tidak pantas kau bersikap begini, Imoy. Apakah tiba-tiba kau menjadi seorang gadis yang lemah dan penakut? Di sini masih ada aku, Imoy, dan mati hidup kita akan selalu bersama. Ucapan ini membuat gue HWA merasa terharu sekali, akan tetapi bagaikan api yang disiram air. Tiba-tiba lenyap pula keraguan dan kehancuran semangat yang tadi memengaruhi Li-Iya melepaskan diri dari pelukan dan berkata dengan gagah. Terima kasih, Xin ko. Hampir saja aku tersesat oleh kelemahan sendiri. Kau benar. Biar mereka semua membenci kita. Biar mereka semua mengutuk memusuhi kita. Kita akan hadapi bersama, mati atau hidup melihat kasih sayang yang demikian besar antara kedua orang muda itu, diam-diam gue HWA merasa kagum dan amat terharu dan mengingatkannya kepada Kong Liang yang gagah dan tampan. Tak terasa pula tangannya lalu merabah-rabah dan mengusap-usap pedang pemberian Kong Liang yang tergantung diinggangnya. Lo Xin yang melihat hal ini dan matanya yang tajam lalu mengenal pedang itu. Hei, bukankah yang kau bawa itu pedang panjang paman kecil Kong Liang teriaknya dengan heran. Juga Li-Ing yang sudah kering pula air matanya itu lalu maju memeriksa. Betul, betul, aku pun kenal pedang ini. Lihat degagangnya terukir huruf Kong dan Liang. Cici yang baik, bagaimana pedangnya bisa terjatuh dalam tanganmu tanyanya sambil memandang heran pula. Dihujani pertanyaan dari kedua muda-mudi ini, tiba-tiba wajah gue HWA menjadi merah sekali seperti kepiting direbus. Cici. Lian HWA menukarkan pedangku dengan pedang ini, katanya sambil menundukan kepala. Li-Ing yang tadi bersedih, menangis, bahkan sampai jatuh pingsan, kini tertawa dan memeluk dan menciumi BUE HWA. Gadis ini girang sekali dan sambil menepuk-nepuk pundak BUE HWA ia berkata, Ah, bagus sekali, Cici. Kau memang cocok menjadi istri paman kecil Kong Liang. Kiong Hai, Kiong Hai, selamat, selamat juga Lo-Sin lalu menjua dan berkata, Kiong Hai, Kiong Hai mereka bertiga lalu bercakap-cakap dengan girang dan baik BUE HWA maupun Lo-Sin terpengaruh oleh sikap Li-Ing yang sungguh-sungguh mengherankan, karena gadis ini telah bisa tertawa dan bersendau gurau dengan gembira sekali. Diam-diam Lo-Sin merasa kagum karena ia lagi-lagi melihat persamaan yang luar biasa dalam tabiat kekasihnya ini dengan sifat ibunya, Anglian Li-Hiap. Dan ia merasa bersyukur sekali karena ia sendiri pun tidak suka melihat sifat seorang gadis yang terlampau muda berputus asa dan berduka. Kemudian, setelah menyatakan janjinya bahwa ia pun akan berusaha membujuk kedua orang tua Li-Ing dan Lo-Sin agar mereka suka berdamai, BUE HWA lalu melanjutkan perjalanannya mencari suhunya dan meninggalkan kedua anak muda itu. Setelah BUE HWA pergi, Li-Ing dan Lo-Sin teringat lagi akan keadaan orang tua masing-masing dan diam-diam mereka merasa khawatir juga. Mereka agaknya mengetahui perasaan masing-masing tanpa mengeluarkan kata-kata dan sampai malam tiba, keduanya tidak banyak bicara. Hawa malam itu dingin sekali hingga beberapa kali pekliong ma meringki-keringki kedinginan. Li-Ing dan Lo-Sin lalu mengumpulkan ranting kering dan membuat api unggun. Mereka tadi telah keluar dari hutan itu dan kini berada di luar hutan yang indah dan penuh dengan bunga-bunga. Malam itu terang sekali biarpun bulan muncul seperempat bagian saja. Udara bersih dan hawa sejuk sekali. Mereka sengaja keluar dari hutan oleh karena di dalam hutan itu banyak nyamuk yang mengganggu mereka. Setelah api unggun menyala, keduanya lalu duduk di dekat api. Keadaan malam yang dingin dan sunyi itu membuat mereka yang sedang merasa berduka menjadi makin terharu. Betapapun juga mendengar bahwa kedua orang tua mereka bermusuhan, bahkan keduanya tidak menyetujui hubungan mereka itu membuat keduanya tidak dapat banyak bicara dan merasa seakan-akan mereka ditinggalkan berdua saja di dunia yang ramai ini. Memang, mereka telah bertekad untuk melawan segala rintangan dan telah bersumpah di dalam hati masing-masing untuk saling bersetia dan memelap. Akan tetapi di malam yang dingin dan sunyi ini mereka tiba-tiba teringat akan kebaikan orang tua mereka. Terutama sekali Lausin. Pemuda ini teringat kepada ayah ibunya dan kalau ia memikirkan cerita B.E.H.W.A. bahwa ibunya yang marah itu tidak rela membiarkan ia menjadi suami Ling, membuat ia berulang kali menghela nafas. Dengan tubuh lemas ia duduk memeluk lutut di dekat api unggun itu. Tiba-tiba sentuhan jari tangan Ling yang halus itu pada pundaknya membuat ia sadar dari lamunan. Sinko, apakah sekarang kau yang kehilangan ketenangan dan keteguhan hatimu? Aku ada di sini, jangan kau bersedih, mendengar ucapan kekasihnya ini, makin perih rasa hati Lausin. Gadis ini demikian cantik jelita, demikian gagah, dan dengan sepenuh hati mencintainya. Gadis manakah lagi yang dapat melebihi Ling? Dan ibunya hendak melarangnya berjodoh dengan gadis ini. Tiba-tiba Lausin menjatuhkan dirinya dan terbah telungkuk di atas rumput yang hijau dan lunak. Ia membenamkan muka di dalam pelukan kedua lengan dan menahan kepedihan hatinya. Melihat keadaan pemuda itu, Ling merasa terharu dan gadis ini pun lalu menubruk tubuh Lausin dan merebahkan kepalanya pada punggung pemuda itu. Sinko, kalau kau merasa berat sekali dan tidak sanggup membantah kehendak orang tuamu, biarkanlah aku merantau sampai di mana saja nasib membawaku. Aku tidak sulit kalau harus menikah dengan bangsa Louis Tikong itu dan hatiku akan hancur lebur dan mungkin sekali aku takkan dapat tahan untuk hidup lebih lama lagi apabila kau meninggalkan aku. Akan tetapi, daripada aku menghancurkan kebahagiaanmu, lebih baik aku mengundurkan diri dan gadis ini menangis terisak-isak di atas punggung Lausin. Lausin mengangkat mukanya dari pelukan lengannya. Tanpa bergerak atau bangkit ia menjawab. Jangan kau bicara seperti itu, adiku. Apakah kau masih tidak percaya kepadaku? Apapun yang akan terjadi, aku tetap mencintamu dan akan membelamu, dan untuk itu aku telah bertekad menghadapi siapa juga, bahkan menghadapi N.I.O.P.H.P.H. atau ibuku sekalipun. Mendengar ucapan ini, Li-ing merasa girang dan terharu. Sambil merebahkan pipinya di punggung Lausin, ia berbisik, Sinko, kau baik sekali, Sinko, pada saat itu terdengar ringkik Pek Liyong Ma dan disusul oleh ringkik kuda lain. Li-ing dan Lausin terkejut. Ketika Li-ing menengok dan memandang ke belakang, ia berseru. Sinko, lihat. Ada kuda lain di dekat Pek Liyong Ma sambil berkata demikian gadis ini melompat berdiri. Lausin juga bangun dan berdiri, memandang kuda yang berdiri di depan Pek Liyong Ma itu dengan heran sekali. Kuda siapakah malam-malam datang di tempat ini? Ketika mereka berdua berlari mendekati, kuda itu sedang mencakar-cakar tanah dengan kaki depannya hingga seakan-akan mengangguk-angguk dan memberi hormat kepada Pek Liyong Ma. Tiada ubahnya seseorang memberi salam kepada sahabatnya. Pek Liyong Ma meringkik perlahan dan keduanya mengembang kempiskan hidung seakan-akan mencium-cium. Melihat kuda berbulu hitam yang cukup baik itu Liyong merasa suka sekali. Kuda itu tiada penunggangnya dan ia masih dipasangi seladan kendali. Ketika Liyong memegang kendalinya ternyata kuda itu jinak sekali, tanda bahwa ia adalah kuda peliharaan yang baik. Liyong dan Lausin memandang kesekeliling, akan tetapi tidak kelihatan ada orang di sekitar tempat itu. Kalau ada orang tentu ia akan dapat melihat api unggun yang mereka nyalakan di tempat ini. Maka keduanya merasa heran sekali mengapa kuda itu tiada penunggangnya dan bisa sampai ke situ sendiri. Kuda itu datangnya dari arah utara, di mana terdapat sebuah hutan cemara yang liar. Karena tidak melihat ada seorang pun di sekitar tempat itu, Liyong lalu menambatkan kendali kuda itu di dekat tekliongma dan ia bersama Lausin lalu kembali ke dekat api unggun. Lausin minta supaya Liyong tidur dan beristirahat dan ia yang akan menjaganya, akan tetapi gadis ini tidak dapat tidur. Bagaimana ia dapat tidur dengan pikiran penuh persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya dan juga memikirkan keadaan ayah ibunya dan orang tua Lausin? Gadis ini bahkan lalu menambahkan kayu bakar pada api unggun itu dan mengajak Lausin bercakap-cakap tentang pertempuran yang hendak diadakan di puncak Hoa Masan pada bulan 3. Tentu saja kita harus pergi ke sana, kata pemuda itu dengan suara tegas. Mereka itu adalah musuh-musuh orang tua kita, maka tidak dapat tidak kita harus membela orang tua kita, betapapun mereka ini marah kepada kita, Liyong merasa setuju dan mengingat bahwa mereka akan menghadapi lawan-lawan yang amat tangguh, Liyong lalu mencabut pedangnya dan berlatih pedang Hwiesian Leong Kiam Sud yang ia pelajari dari Lausin. Pemuda ini memberi petunjuk-petunjuk dan mereka berlatih dengan rajin. Lausin Girang mendapat kenyataan bahwa gadis itu mendapat kemajuan pesat dan ternyata bahwa Li Ing mempunyai otak yang tajam dan cerdik hingga mudah mengingat bagian-bagian yang sulit dan penting dari ilmu pedang yang luar biasa ini. Tanpa terasa lagi mereka berlatih silat sampai pagi. Dan setelah mendengar ayam hutan berkeruyuk dan burung-burung pagi berkicau, Li Ing menghentikan latihannya dengan lelah dan mengantuk sekali sehingga ketika ia merebahkan diri di atas rumput yang kering oleh karena api unggun itu mengusir rembun yang mendekat, ia terus saja tidur pulas. Melihat keadaan Li Ing ini, Lausin tersenyum geli. Ia melepaskan mantelnya dan menyelimuti tubuh gadis itu dengan penuh rasa kasih sayang dan kasihan. Kemudian ia sendiri duduk bersilah di dekat api dan bersamadi untuk melepaskan lelahnya. Ketika matahari telah naik tinggi, Li Ing terbangun dari tidurnya. Ia menggeliat dengan enaknya dan melihat bahwa tubuhnya diselimuti mantel oleh Lausin. Ketika ia menengok, ia mendapatkan pemuda itu masih duduk bersilah tanpa bergerak dan dengan matel terpenjam, maka maklumlah ia bahwa pemuda kekasihnya itu sedang beristirahat. Akan tetapi dalam keadaan duduk itu biarpun tubuh dan pikiran Lausin tidur, ia masih sadar dan suara sedikit saja sudah cukup untuk menyadarkan Lausin dari samadinya. Maka ia lalu bangun duduk dengan perlahan dan menggigil, karena biarpun matahari sudah naik tinggi, namun kabut tembun masih tebal dan api unggun telah padam sejak lama tadi. Ketika ia menengok ke arah kuda Pek Liyongma, ternyata bahwa kuda hitam itu masih berdiri di situ dan kedua ekor kuda itu membanting-banting kaki depannya seakan-akan tidak sabar sekali melihat betapa kedua majikan mereka masih belum berangkat membawa mereka berlari. Mereka telah merasa bosan berdiri dan menanti sampai semalam suntuk. Biarpun Lin bergerak dengan hati-hati dan perlahan, namun tetap saja Lausin dapat mendengarnya dan pemuda ini membuka mati Samhil tersenyum dan bertanya. Kau sudah bangun? Enakkah tidurmu ah, aku terlalu sekali, Sinko, tidur sepanjang malam dan membiarkan kau berjaga terus sampai siang kau baru tidur setelah Fajar meningsing, mana bisa disebut sepanjang malam? Dan kebetulan sekali tadi datang sendiri makanan pagi untuk kita, Liyong terheran. Makanan pagi datang sendiri Lausin tersenyum dan dengan tangan kirinya ia mengambil seekor kelinci dan memegang pada telinganya tinggi-tinggi ke atas. Lihat ini, tadi pagi datang dan berkata, tangkaplah aku untuk sarapan pagi Liyong tertawa geli dan tiba-tiba melihat kelinci yang gemuk itu perutnya mulai berkeruyuk lapar. Cepat-cepat ia lalu menguliti kelinci itu, sedangkan Lausin lalu membuat api. Sambil bersendau gurau keduanya lalu memanggang daging kelinci yang bergajih itu dan segera tercium bau sedap daging panggang. Keduanya lalu makan dengan sedap dan enaknya. Melihat keadaan mereka, orang yang melihat mereka malam tadi berduka, tentu akan merasa terheran-heran. Mereka ini memang orang-orang muda berbahagia dan, tak ada kedukaan yang dapat membuat mereka murung sepanjang waktu. Kuda hitam itu ternyata seekor kuda yang baik dan kuat hingga keduanya merasa girang sekali. Oleh karena sudah biasa dan kenal dengan Pek Liyong Ma, maka Li Ing lalu minta agar Lausin yang menunggang kuda hitam itu sedangkan dia sendiri lebih suka menunggangi Pek Liyong Ma yang jinak dan menurut serta mengerti segala perintah yang dikeluarkannya. Sinko, mari kita melanjutkan perjalanan melalui hutan sebelah timur itu, barangkali saja kita akan dapat bertemu dengan pemilik kuda hitam ini. Betapapun juga, tak enak sekali kalau kelak kita bertemu dengan pemiliknya dan dituduh menjadi pencuri kuda Lausin setuju dan sehabis makan pagi, mereka lalu naik kuda dan memasuki hutan cemara itu. Akan tetapi, baru saja mereka tiba di luar hutan tiba-tiba dari jurusan timur mendatangi lima orang penunggang kuda yang melarikan kuda mereka cepat sekali. Lausin dan Li Ing menahan kuda masing-masing dan menanti kedatangan mereka. Ketika kelima orang penunggang kuda itu sudah datang dekat, maka ternyata oleh Li Ing dan Lausin bahwa mereka ini adalah serombongan pemburu yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Mereka ini membawa senjata-senjata lengkap. Musur dan anak panah tergantung di punggung, pedang di pinggang kiri, di pinggang kanan tergantung tali-tali yang kuat sedangkan tangan mereka memegang tombak panjang yang tajam dan runcing. Ketika mereka melihat kuda yang ditunggangi oleh Lausin, segera mereka membentak nyaring. Itu kuda buku seorang di antara mereka yang tertua lalu menuding dengan tombaknya kepada Lausin dan berseru. Hai, maling kuda, berani sekali kau mencuri kuda kawan kami. Hayo lekas turun dan serahkan kembali kuda itu kepada kami, baru kami mau memberi ampun. Kalau Lausin masih bersikap tenang menghadapi tuduhan ini, Li In sebaliknya menjadi marah sekali dan ia lalu majukan Bek Li Yong Ma ke hadapan pemburu itu dan balas membentak. Orang hutan yang kasar. Jagalah sedikit lidahmu dan jangan sembelarangan kau memaki orang. Kau kira kami takut kepada orang-orang hutan seperti kalian ini pemburu-pemburu itu memang orang-orang kasar yang tidak biasa memakai banyak peradatan. Kini melihat si Kapling dan mendengar makian gadis manis ini, mereka menjadi marah. Pemimpin pemburu itu lalu maju dan membentak, gadis kurang ajar. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Biar aku bikin kau terpelanting dari kudamu, baru kau tahu rasa sambil berkata demikian. Ia majukan kudanya dan cepat memutar balik tombaknya dan menggunakan gagang tombak untuk mendorong Li Yong jatuh dari kudanya. Tentu saja kemarahan Li Yong meluap. Ia membiarkan gagang tombak itu meluncur sampai dekat, dan tiba-tiba ia miringkan tubuh di atas kudanya dan cepat menangkap gagang tombak itu lalu menyendalnya keras-keras. Pemburu itu adalah seorang yang hanya mengandalkan tenaga besar saja. Kini ia mempergunakan tenaga dan karena dorongannya mengenai tempat kosong dan kemudian ditarik dengan tiba-tiba dan keras oleh Li Yong, tidak ampun lagi ia terbawa oleh tarikan itu dan tubuhnya melayang dari atas kuda. Li Yong mentertawakan. Pemburu kasar. Kau lihat siapakah yang terpelanting dari kuda. Keempat orang pemburu lainnya menjadi marah sekali dan dengan tombak terangkat mereka menghampiri Li Yong, seakan-akan mereka sedang menyerang seekor harimau betina. Akan tetapi, dengan tenang Li Yong mencabut pedangnya dan menanti serangan mereka, sementara Lo Sin hanya memandang saja dengan siap sedia membantu Li Yong apabila gadis berada dalam bahaya. Melihat gerakan empat orang itu, Lo Sin tidak mengkhawatirkan keadaan Li Yong tiba-tiba sambil berseru keras, empat orang itu majukan kuda dan berbareng menusuk dengan tombaknya, hendak menyatatubuh Li Yong dengan empat batang tombak mereka. Li Yong berseru. Keras dan menggerakkan pedangnya yang diputar sedemikian rupa hingga dengan mengeluarkan suara keras, tahu-tahu keempat tombak itu telah terpotong kepalanya. Dan selagi keempat orang pemburu itu merasa terkejut sekali, tahu-tahu mereka merasa tubuh mereka diangkat dari kuda dan dibanting ke atas tanah. Ternyata bahwa yang melakukan hal ini adalah Lo Sin dan sambil menarik tubuh pemburu-pemburu itu dan membantingnya ke atas tanah ia berseru. Orang-orang kasar berhati kejam tentu saja hal ini membuat semua pemburu itu merasa terkejut dan ketakutan. Mereka maklum bahwa mereka sedang menghadapi dua orang pandai, maka segera mereka berlutut minta ampun, bahkan kepala pemburu yang menyangka bahwa Lo Sin dan Li Yong adalah perampok-perampok besar, lalu berkata, Taeyong, mohon jiwi ampunkan jiwa kami yang tidak berharga melihat sikap mereka yang kini ketakutan itu, Lo Sin tersenyum dengan hati merasa geli. Ia lalu berkata, Kalian bangkitlah. Kami bukan perampok-perampok seperti yang kalian kira, juga bukan maling kuda. Lain kali, hendaknya kalian bisa berlaku lebih sabar dan sebelum kalian bertindak dengan kekerasan, Selidikilah dulu duduknya persoalan. Kami sama sekali tidak mencuri kuda hitam ini. Malam tadi ketika kami berada di padang rumput, tiba-tiba kuda ini datang dari arah hutan cemara ini. Oleh karena inilah maka kami berdua sengaja hendak memasuki hutan untuk mencari pemilik kuda hitam. Tidak taunya kalian datang-datang memaki dan menyerang, mendengar ini, tidak saja mereka merasa menyesal dan minta maaf, akan tetapi mereka juga terkejut sekali. Tai Hiap tadi bilang bahwa kuda ini datang dari hutan cemara. Sambil berkata demikian, pemimpin pemburu itu memandang ke arah hutan cemara dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Kalau tidak salah, karena kuda ini memang lari dari jurusan ini, celaka, jangan-jangan buko menjadi korban Heko Wai Chowah mendengar ucapan ini, kawan-kawannya juga menjadi pucat dan sikap mereka ketakutan. Siapakah Heko Wai Chowah ini tanya liin agaknya kalian takut sekali kepadanya. Apakah ia seorang penjahat besar bukan? Nih Hiap, Heko Wai Chowah bukan nama julukan orang, akan tetapi benar-benar seekor siluman ular hitam yang dasyat terkejutlah liin dan losin mendengar keterangan ini. Di mana adanya ular itu tanya losin. Di dalam hutan inilah jawab kepala pemburu. Hayo kalian antar kami ke tempat ular jahat itu. Karena maklum bahwa losin dan liin memiliki kepandayan tinggi, maka dengan girang para pemburu itu lalu mengantar kedua orang muda itu memasuki hutan cemara. Di sepanjang jalan kepala pemburu itu menuturkan tentang ular yang ditakutinya itu. Menurut penuturannya, ular itu adalah seekor ular bersisik hitam yang besar dan yang telah banyak makan orang, hingga tidak saja merupakan gangguan bagi para pemburu. Bahkan ular itu apabila telah lama tidak makan orang, berani menyerang kampung-kampung yang berdekatan dengan hutan. Telah berulang kali para pemburu dan orang-orang kampung berusaha mengusir atau membunuhnya, akan tetapi, usaha ini bukannya berhasil, malahan setiap kali mereka menyerbu, selalu jatuh korban di pihak mereka. Ular itu benar-benar jahat dan liai, katanya kepada losin dan liin, sisiknya demikian keras hingga ia tidak dapat dilukai dengan senjata tajam. Masih banyak lagi kata-kata yang menyeramkan di ucapkan oleh pemimpin pemburu itu. Untung saja bahwa liin dan losin memang memiliki hati yang luar biasa tabahnya, hingga kalau tidak, tentu sebelum bertemu dengan ular itu, mereka telah merasa takut dan ngeri. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara kaaak, kaaak, kaaak suara ini nyaring sekali hingga bergema di seluruh hutan. Nah, itu dia bisik kepala pemburu dengan wajah pucat dan ketika liing memandang kepada mereka yang telah menahan kuda, ternyata bahwa kelima orang pemburu yang tinggi besar itu telah menggigil seluruh tubuhnya. Losin dan liing lalu majukan kuda masing-masing dan menghampiri arah suara yang keras dan yang bunyinya seperti suara burung gagak itu. Ketika mereka tiba di tikungan sebelah depan, maka terlihatlah oleh mereka Hek Kowai Chowai yang diceritakan oleh pemburu-pemburu tadi. Ular itu memang besar sekali dan panjangnya tidak kurang dari 4 tombak. Kulitnya bersisik hitam dan mengkilat karena cahaya matahari. Pada saat itu, ular hitam yang besar itu sedang berjemur di atas cabang pohon cemara yang tinggi. Tubuhnya membelit cabang itu dan kepalanya tergantung ke bawah, bergerak-gerak ke kanan-kiri sambil mengeluarkan bunyi berkokak itu. Setelah melihat ular itu, Losin dan liing tahu bahwa ular itu adalah ular biasa, hanya memang besar sekali dan nampaknya liar dan ganas. Ketika binatang itu melihat dua orang muda menghampiri tempatnya, kepalanya berhenti bergerak dan ia memandang kepada mereka tanpa bergerak dan dari mulutnya keluar lagi teriakan-teriakan dasyat itu. Kuda hitam yang ditunggangi Losin meronta-ronta dan hendak kabur, akan tetapi Losin cepat melompat turun dan menambatkan kuda itu erat-erat pada sebatang pohon cemara. Pek Liyong Ma meringkik-ringkik marah, akan tetapi kuda yang telah dilatih menghadapi segala macam bahaya ini tidak nampak takut bahkan marah sekali seakan-akan hendak melawan suara jahat yang datang dari atas pohon itu. Liing merasa agak ngeri melihat ular yang besar dan panjang itu, akan tetapi hatinya juga gembira menghadapi pertempuran ini. Gadis ini dengan sikap garang lalu melompat turun dari atas kudanya pula dan sambil berdiri di dekat Losin, ia mencabut pedangnya dan berteriak ke atas. Hi, siluman ular hitam. Lekaslah kau turun untuk menerima kematian ular itu berada di tempat yang tinggi sekali dan melihat sikap kedua orang yang agaknya tidak takut sama sekali kepadanya itu, ia menjadi ragu-ragu dan tetap diam tanpa bergerak sambil memandang dengan sepasang matanya yang merah. Hanya lidahnya yang runcing dan merah itu saja yang bergerak keluar masuk dari mulutnya. Pek Liyong Ma berlari ke dekat kuda hitam dan kuda ini tetap meringkik-ringkik sambil mencakar-cakar tanah dengan kedua kaki depannya. Losin tetap tenang saja dan ia tersenyum melihat lagak Liing, karena ia maklum bahwa betapapun juga, gadis ini merasa ngeri dan jijik. Ketika melihat betapa ular itu diam saja tidak bergerak, Liing menjadi marah. Ia memungut sebuah batu kerikil dan dilemparkannya batu itu ke arah kepala ular yang menggantung ke bawah. Lemparannya tepat sekali, akan tetapi tiba-tiba kepala ular itu mengelap ke samping hingga batu yang hendak mementur kepalanya itu mengenai tempat kosong. Kemudian ia mendesis dan dari mulutnya keluar wap hitam. Awas, Liing, ular itu beracun dan lihai juga. Ia mulai marah kata Losin. Aku tidak takut padanya jawab Liing, biarpun ia merasa betapa bulu tengkutnya berdiri. Ia mengambil sebuah batu kecil lagi dan melontarkan sepenuh tenaga ke arah kepala ular itu. Kali ini ular itu tidak mengelak, bahkan ia lalu membuka mulutnya yang lebar dan cepat sekali ia menggigit batu itu yang terus ditelannya. Melihat hal ini, bukan main terkejutnya Liing dan baru ia percaya bahwa ular itu memang lihai. Sementara itu, binatang yang merasa betapa dirinya diganggu itu, menjadi marah juga dan mulai turun dari cabang pohon itu. Turunnya aneh sekali bukannya merayap melalui batang pohon seperti ular lain, akan tetapi ia menggantung diri makin ke bawah hingga kepalanya mencapai cabang pohon yang lebih rendah. Kemudian ia menggigit cabang itu dan melepaskan tubuhnya yang masih melingkar di atas dan demikianlah, cabang demi cabang ia turuni dengan cepat sekali hingga akhirnya ia tiba di atas tanah dengan mengeluarkan suara berdebok keras dan tanah mengebulkan dia bu, menandakan bahwa tubuhnya itu berat sekali. Setelah ular itu tiba di atas tanah di depan mereka, barulah tampak nyata bahwa ia memang besar dan panjang sekali. Melihat ini, Liing lalu melompat ke belakang tubuh Losin. Losin yang maklum bahwa ular ini berbahaya sekali, lalu mencabut pedangnya dan berdiri dengan tenang akan tetapi waspada. Tiba-tiba ular itu mendesis lagi dan uap hitam menyambar ke arah Losin. Pemuda ini cepat melompat jauh ke samping sambil membetut tangan Liing Ing Mui, biarkan aku yang menghadapi ular siluman ini. Menyingkirlah Liing memang sudah merasa ngeri, maka ia lalu menurut dan berlari ke bawah sekelompok pohon sueng yang besar di sebelah kanan. Losin lalu menghadapi ular itu dengan pedang kim hang kiam di tangan. Ular itu mendesis-desis lagi lalu tiba-tiba kepalanya meluncur ke depan dengan mulut terbuka lebar, menyerang ke arah leher Losin. Pemuda ini mengelak ke samping lalu mengirim bacokan dengan pedangnya, tepat di leher ular itu, akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedangnya itu meleset seakan-akan membacok sesuatu yang amat licin dan keras. Ia terkejut sekali dan cepat menyingkir. Akan tetapi, ular itu memang liar dan ganas, ketika merasa betapa lehernya diserang, ia sengaja tidak mau berkelit akan tetapi membarungi dengan sabetan ekornya. Sabetan ini bukan main kerasnya, dan agaknya akan celakalah Losin kalau kena tersabet. Namun pemuda ini lebih gesit lagi. Dengan mudah ia melompat tinggi dan dari atas ia melihat betapa leher ular yang dibacoknya tadi mengeluarkan lemdir yang berminyak hingga tentu saja kulit yang keras itu menjadi licin. Ketika ular itu menyerang, Losin hanya bergerak ke sana kemari menghindarkan diri dari terkaman mulut ular dan dari semburan hawa beracun. Ia memandang dengan penuh perhatian dan akhirnya melihat betapa sisik ular itu bertumpuk-tumpuk ke belakang hingga kalau diserang dengan sabetan biasa takkan dapat terluka. Ia lalu menyerang lagi dan kini ia meneruskan pedangnya dari arah belakang dan benar saja, serangannya berhasil baik. Ujung pedangnya ambles ke bawah sisik dan melukai kulit ular itu. Ular hitam menjadi marah sekali dan kesakitan, tubuhnya lalu melingkar dan cepat sekali kepala dan ekornya menyerang dari dua jurusan. Losin berlaku waspada. Ia melompat ke atas menghindarkan dua serangan itu dan ketika ular itu meluncurkan kepalanya ke atas untuk menggigit kakinya, pemuda ini berjumpalitan di tengah udara dan menusukan pedangnya pada mulut ular yang ternganga itu. Pedang Kim Hong kiam amblas sampai di leher ular itu dan menembus leher. Uap hitam yang berbau amis sekali menyambar, akan tetapi losin dengan cepat telah menarik kembali pedangnya dan melompat jauh hingga terhindar dari semburan hawa berbisa. Ular itu berkelojotan dan menggeliat-geliat menyemburkan uap bisa hingga tanah di sekitarnya penuh dengan bisa hitam yang amat berbahaya. Makin lama gerakannya makin lemah dan untuk mengakhiri penderitaan binatang itu, losin melompat lagi dari belakang ular itu dan menggerakkan pedangnya ke arah leher binatang itu. Kini sekali menabas saja putuslah leher ular itu. Melihat bahwa ular itu telah binasa. Losin lalu menggosok-gosokkan pedangnya pada kulit ular untuk menghilangkan bekas darah yang mungkin berbisa, kemudian ia melompat untuk menghampiri liing yang masih berdiri di bawah pohon siong dengan pedang di tangan, siap menghadapi kalau-kalau ada kawan-kawan ular itu datang. Hatinya tadi ngeri dan cemas sekali melihat betapa ular itu benar-benar lihai dan ia takut kalau-kalau kekasihnya akan terkena bisa ular. Akan tetapi pada saat losin berlari menghampiri liing dari atas pohon tiba-tiba melayang turun bayangan hitam dan gerakan yang amat cepat dan gesit ini membuat losin tercengang juga. Ternyata bahwa yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang kurus kering dan pendek hingga tubuhnya kelihatan kecil dan keit. Laki-laki ini usianya sebaya dengan ayah losin, dan rambutnya masih hitam. Jenggotnya tebal dan panjang, sedangkan rambutnya diikatkan ke atas dengan sebuah selampai putih, ikat pinggangnya juga putih. Akan tetapi seluruh pakaiannya berwarna hitam, hingga sama benar dengan warna pakaian losin. Selagi losin memandang heran, dan juga liing yang berada agak jauh dari situ memandang heran pula, tiba-tiba laki-laki setengah tua itu mengangkat kedua tangan dan menjura sambil berkata. Benar-benar gagah perkasa si walet hitam losin terkejut sekali ketika merasa bahwa dari kedua kepalan tangan yang diangkat menghormatnya itu menyambar angin yang kuat dan dingin, memukul ke arah mukanya. Dengan heran dan terkejut losin mengangkat tangan kiri ke depan dan melangkahkan kaki kiri ke belakang. Gerakan tangan kirinya dapat menangkis angin pukulan yang lihai itu. Ia lalu memasukkan kembali pedang yang masih dipegangnya ke dalam sarung pedang, lalu ia bertanya kepada laki-laki kecil yang datang-datang menyerangnya dengan pukulan gelap dan keji itu. Sahabat siapa dan datang dari manakah maka memberi penghormatan demikian besarnya kepada si Yauta yang muda sementara itu, liing yang juga sudah menyimpan pedangnya, lalu melompat menghampiri dan berdiri di dekat losin, memandang kepada laki-laki kecil yang aneh ini. Ia tidak tahu bahwa tadi losin telah mendapat serangan gelap dari kedua kepalan laki-laki ini. Laki-laki itu tertawa bergelak dan suara ketawanya berbeda benar dengan tubuhnya yang kecil. Siapakah laki-laki yang aneh ini? Laki-laki ini adalah seorang bergal tunggal yang amat terkenal di sepanjang sungai Wong Ho sebelah barat, oleh karena ilmu silatnya yang tinggi dan lihai. Sebenarnya laki-laki ini masih terhitung adik seperguruan Bong Chu Sian Jin sendiri oleh karena dia ini adalah murid tunggal dari Heng Chu Sian Su. Sedangkan Heng Tu Sian Su adalah adik seperguruan dari guru Bong Chu dan Lan Buen Yang Niang, yang bernama Heng Kong Sian Su. Semenjak mudanya, Heng Tu Sian Jin merantau ke dunia barat dan lama sekali tinggal di India. Setelah kembali ke daratan Tiongkok dan merantau di Godisan, ia lalu mengambil seorang murid yang bertubuh kecil ini dan yang bernama K.H.U. Moen. Setelah suhunya meninggal dunia, K.H.U. Moen lalu menjadi seorang berandal dan meraja lelah di sepanjang sungai Wong Ho sebelah barat hingga ia dijuluki orang Heks Yaomo atau Setan Kecil Hitam karena selain tubuhnya kecil dan pendek, ia pun paling suka mengenakan pakaian hitam. Karena sudah lama ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara seperguruan, maka pada suatu hari Heks Yaomo K.H.U. Moen merantau ke timur dan hendak mencari Lan Buen Yang Niang dan Bong Chu Sian Jin di puncak Hoa Mosan, tetapi di jalan ia bertemu dengan Bong Chu Sian Jin yang telah buntung kedua tangannya dan yang kebetulan sekali memang sedang mencari kawan-kawan untuk menghadapi Ang Lian Lihia pada bulan ketiga nanti. Pertemuan ini menghirangkan hati kedua pihak dan ketika mendengar bahwa Bong Chu Sian Jin telah menjadi buntung dalam pertempuran melawan Ang Lian Lihia dan kawan-kawannya. K.H.U. Moen lalu menjadi marah dan ingin membalas dendam. Bong Chu Sian Jin maklum akan kelihayan sutenya ini, maka ia sengaja mengobrol dan membuat panas hati adik seperguruan ini yang berjanji hendak membantu pada bulan ketiga nanti di puncak Hoa Mosan. Bong Chu Sian Jin juga menceritakan tentang kelihayan putera Ang Lian Lihia dan menceritakan bagaimana macam dan pakaian pemuda itu. Karena masih ada dua bulan lagi sampai tiba waktu perjanjian pertempuran di Hoa Mosan, maka K.H.U. Moen lalu melanjutkan perantauannya dan menunda kepergiannya ke Hoa Mosan sampai bulan ketiga. Ia lalu merantau dan menikmati pemandangan alam di timur yang jauh bedanya dengan di bagian barat ini. Akhirnya pada hari itu, kebetulan sekali ia melihat pertempuran antara Lo Sin dan seekor ular hitam yang ganas. Ia lalu melompat ke atas pohon dan diam-diam menonton pertempuran itu. Ketika memperhatikan pakaian dan bentuk badan Lo Sin, teringatlah ia akan cerita Bong Chu Sian Jin tentang putera Ang Lian Lihia yang berjuluk Ouyen Chu, Maka ketika Lo Sin sudah berhasil membinasakan ular hitam itu, ia sengaja mencegah pemuda ini dan menyerangnya dengan kepalan yang diangkat sebagai pemberian hormat. Kha Umauin terkejut dan kagum juga melihat betapa dengan tangan kirinya pemuda itu dapat menolak serangannya. Kini mendengar Lo Sin dengan hormat bertanya tentang namanya, ia tertawa bergelak hingga mengejutkan Lian yang segera menghampiri Lo Sin. Kau ingin tahu namaku? Nanti dulu sobat, bukankah kau ini yang berjuluk Ouyen Chu Si Walet Hitam? Dan siapapulakah gadis gagah ini Lo Sin merasa mendongkol juga melihat sikap yang amat sombong dan memandang rendah ini. Akan tetapi karena maklum bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang berkepandaian tinggi, maka ia menjawab juga sambil menekan kemarahannya. Memang benar. Siaw Te bernama Lo Sin dan dijuluki orang Ouyen Chu, sedangkan nona ini adalah N.I.O. Sio Chia, Kha Umauin sudah mendengar dari Bong Chu Sian Jain bahwa di antara musuh-musuhnya terdapat pula N.I.O. Tiang Pek, si Garuda Kuku Emas, maka kini mendengar bahwa nona ini si N.I.O. Ia lalu bertanya lagi, apa bukan putri Garuda Kuku Emas N.I.O. Tiang Pek? Kembali Lo Sin dan Li Ing memandang heran. Bagaimana orang yang sama sekali tak mereka kenal ini dapat menduga tepat dan mengetahui nama mereka dan nama N.I.O. Tiang Pek? Sahabat, kau ternyata bermata awas. Dugaanmu memang betul, karena nona ini adalah putri N.I.O. Tiang Pek, dan kau tentu putra Ang Lian Li Hiap dan Hoi E.Tian Kim Hang tanya K.H.U. Moin lagi. Sekali lagi benar, jawab Lo Sin. Dan siapakah kau yang agaknya mengenal baik orang tua kami itu, ha, ha, ha? Apa gunanya kalian ketahui? Ku beritahukan juga kalian takkan mengenalku, jangankan kalian, bahkan orang-orang tuamu pun takkan mengenalku, karena aku datang dari tempat jauh. Dengarlah, aku bernama K.H.U. Moin dan di barat orang mengenalku dengan nama Poyokan H.H.U. Moin tiba-tiba Li Ing tertawa geli mendengar ini hingga Lo Sin dan K.H.U. Moin ini memandangnya dengan heran. Mengapa kau tertawa tanya K.H.U. Moin penasaran? Karena lucu jawab Li Ing sambil menahan suara ketawanya. Apanya yang lucu nama julukanmu itu? Heksyao Mo atau setan kecil hitam, sungguh cocok sekali dengan orangnya K.H.U. Moin menjadi marah sekali. Nona kecil, jangan kau main-main, biarpun namaku kecil, akan tetapi telah tak terhitung banyaknya orang gagah yang bernama besar ku jatuhkan dengan kedua lenganku ini mendengar orang itu menyebut kedua lengannya, maka Lo Sin teringat lagi akan serangan orang itu tadi. Heksyao Mo, mengapa kau tadi datang-datang menyerang dengan pukulan gelap? Tanyanya, aku mendengar dari Bong Chu Su Heng bahwa dua bulan lagi akan diadakan pibu di atas Ho Amosan. Kabarnya kau juga akan datang ke sana, maka sebelum pibu itu diadakan, ingin sekali aku melihat sampai di mana kelihayan calon lawan-lawanku. Kalau kepandainya masih rendah, untuk apa aku harus bersusah payah naik ke Ho Amosan? Melelahkan dan menjemukan saja Lo Sin maklum bahwa orang ini biarpun agaknya berkepandain tinggi namun mempunyai watak yang sombong sekali dan memandang rendah orang lain, maka diang-diam ia merasa mendongkol sekali. Heksyao Mo, kalau kau hendak membantu Bong Chu Sian Jin, lebih baik kau pulang dulu dan belajar lagi barang 10 tahun, agar kau tidak akan mendapat kekecewaan dan malu besar di puncak Ho Amosan. Lo Sin sengaja mengeluarkan ucapan yang merendahkan ini untuk memanaskan hati setan hitam itu. Benar saja, walaupun mulut KHU Mo In masih tersenyum, namun kulit mukanya berubah merah dan sepasang matanya berkilat. Ha, ha, walet hitam, baru saja dapat mengalahkan seekor ular yang tidak ada artinya, kau sudah berani berlaku sombong di depanku sambil berkata demikian KHU Mo In melangkah maju dan mengirim pukulan dengan tangan kirinya. Lo Sin telah bersiap sedia, maka ia lalu miringkan tubuh dan menggunakan tangan kanan untuk menyempok pergi pukulan itu. Ketika tangannya bertemu dengan lengan tangan KHU Mo In, maka maklumlah Lo Sin bahwa lawannya adalah seorang ahli luakeh yang memiliki ilmu luakang yang tangguh sekali, maka diam-diam ia menjadi terkejut dan bergerak dengan hati-hati sekali. KHU Mo In tertawa menghina dan menyerang lagi lebih cepat. Angin pukulannya menyambar-nyambar hingga liing yang berada di situ menjadi terkejut dan cepat menyikir agak jauh. Lo Sin maklum bahwa dalam hal luakang, mungkin lawan ini lebih tangguh darinya, maka ia tidak mau mencoba-coba, karena menghadapi seorang lawan yang mempunyai tenaga luakang yang seimbang atau bahkan lebih tangguh, adalah berbahaya sekali untuk mengandalkan tenaga itu untuk mengadu jiwa. Ia lalu mempergunakan kegesitannya yang berdasarkan ginkang yang tinggi, dalam hal ginkang atau ilmu meringankan tubuh, ternyata ia masih menang setingkat. Tubuh Lo Sin berkelebat pergi datang hingga merupakan burung walet hitam yang menyambar-nyambar dari segala jurusan. Ia tidak berlaku sungkan lagi dan membalas setiap serangan KHU Mo In dengan gerak tipu yang hebat. Kini terkejutlah KHU Mo In. Ketika untuk pertama kalinya Lo Sin menangkis, ia tahu bahwa dalam hal tenaga, ia tak usah merasa kalah, maka ia masih memandang rendah sekali dan bertempur sambil tertawa mengejek. Akan tetapi setelah Lo Sin mengeluarkan ginkangnya yang luar biasa, benar-benar KHU Mo In menjadi heran dan kagum. Belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan yang memiliki ginkang yang demikian sempurna. Di daerah barat selama ia menjelajah dan malang melintang di daerah sungai Huang Ho, belum pernah ia dikalahkan dalam hal ginkang. Tak pernah disangkanya bahwa di daerah timur ia akan bertemu dengan seorang lawan muda yang berhasil membuat ia menjadi bingung karena cepatnya gerakannya. Ia lalu mengeluarkan ilmu kepandainya yang diandalkan, yakni ilmu gerakan gajah putih mengamuk semacam ilmu silat Tiong Hoa yang telah dikombinasikan dengan ilmu gumung dari India. Ia menggunakan kedua tangannya untuk menyerang dengan tenaga luakang sepenuhnya hingga kedua tangan itu dapat diumpamakan dua buah gadim yang amat kuat dan tajam, sedangkan tiap kali ia memukul, selalu pukulan itu diakhiri dengan cengkeraman tangan yang seolah-olah merupakan belalai gajah dan celakalah lawan yang dapat tertangkap oleh tangan yang kuat ini. Serangan-serangan berbahaya ini masih ditambah lagi dengan tendangan kedua kaki yang tidak kalah berbahayanya dan lihainya daripada kedua tangannya. Benar-benar ilmu silat ini merupakan serangan yang amat berbahaya karena datangnya serangan bertubi-tubi yang kesemuanya disertai tenaga raksasa hingga tak memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas menyerang. Selama ia mengembara di barat, apabila ia menghadapi lawan tangguh dan mengeluarkan ilmu silat ini, belum pernah ada lawan yang kuat menghadapinya lebih lama daripada 20 jurus. Akan tetapi ia sekarang menghadapi putra tunggal dari Ang Lian Lian Hiya pendekar wanita gagah perkasa yang memiliki ilmu kepandayan ginkang tinggi sekali, dan putra tunggal dari Hue E Tian Kim Hong, seorang tokoh besar yang memiliki kepandayan ilmu pedang tertinggi di kalangan perselatan. Lo Sin maklum akan berbahayanya serangan-serangan lawannya ini, bahkan Li Ying yang berdiri di bawah pohon, terkejut sekali melihat gerakan setan kecil hitam yang luar biasa dasyatnya itu. Hingga ia diam-diam mengaku bahwa kalau ia yang menghadapi serangan seperti itu, tentu ia takkan sanggup bertahan lebih lama kecuali mempergunakan ginkang untuk melompat jauh. Akan tetapi Lo Sin merasa malu kalau harus melompat pergi seakan-akan gentar menghadapi ilmu silat lawan ini. Ia berlaku hati-hati sekali dan mempergunakan ginkangnya untuk melompat ke kanan-kiri dan tangan kakinya tiada hentinya bergerak mengimbangi gerakan lawan untuk menyempok pergi tiap pukulan dan tendangan yang datang. Ia maklum bahwa karena tenaga orang ini besar sekali, maka perbuatannya ini amat berbahaya. Akan tetapi Lo Sin mengandung suatu maksud, ia pikir bahwa KHU Moin ini kelak akan merupakan lawan yang tangguh di puncak Hoa Mosan, maka dalam kesempatan ini, ia hendak mencoba dengan mengalami serangan dari ilmu silatnya yang terlihaya garkelah kalau menghadapinya di puncak Hoa Mosan, ia takkan mudah dikejutkan oleh ilmu-ilmu silat itu. Setelah bertempur 50 jurus lebih dan belum dapat juga merobohkan lawan, sebaliknya pemuda itu dengan tenangnya mengelak dari semua serangan dan memandang semua gerakannya dengan penuh perhatian, Tiba-tiba KHU Moin menjadi sadar dan dapat menangkap maksud Lo Sin, maka ia segera menghentikan serangannya dan melompat mundur. Hebat! Benar-benar kau gagah sekali, Oh Liancu mengapa tidak kau lanjutkan seranganmu? Heksyao Mo Lo Sin sengaja tersenyum mengejek. Ia memang licik tiba-tiba Liin berseru dari bawah pohon. Kalau diteruskan, pasti ia akan kalah maka lebih baik ia mundur teratur daripada roboh tersungkur merah muka KHU Moin mendengar sindiran-sindiran itu. Inilah yang dikehendaki oleh Lo Sin agar ia dapat mengukur kepandayan orang ini. Oh Liancu, aku mendengar bahwa kau adalah ahli pedang yang liai, nah, sekarang cobalah kau lawan pedang Kulo Sin dan Liin merasa heran karena si keit kecil itu tidak kelihatan membawa pedang. Akan tetapi KHU Moin berseru keras dan mencabut sesuatu dari dalam bajunya dan ketika ia menggerakkan tangan kanannya, benda yang digenggamnya itu barulah menjadi sebatang pedang yang amat tipis yang berkilau saking tajamnya. Ini adalah semacam pedang yang sukar didapat. Pedang ini demikian tipisnya hingga dapat digulung dan disimpan di dalam kantung baju. Baja yang tak dapat patah dan mudah digulung menunjukkan logam yang masih murni dan baik, maka Lo Sin maklum bahwa pedang tipis itu tentulah berbahaya sekali. Nah, kau cobalah menahan serangan pedangku teriak KHU Moin yang segera maju menyerang. Lo Sin memperhatikan gerakan pedang dan ia menjadi kagum. Oleh karena tipisnya, maka ketika digerakan dan sengaja digetarkan dengan tenaga lewakang, pedang itu seakan-akan berubah menjadi lima atau enam batang, yang menyerang dengan berbareng dan sukar sekali dilihat manakah pedang yang asli dan mana yang hanya bayangan saja. Ia lalu mengangkat Kim Hang Kiam ke atas dan menangkis dan tiba-tiba ia berseru kaget karena hampir saja ia mendapat celaka. Ternyata ketika bertemu, pedang yang tipis itu dapat melengkung dan ujungnya langsung menusuk ke arah lengan tangan yang memegang pedangnya. Baiknya Lo Sin berlaku hati-hati hingga ia masih dapat melihat berkelebatnya ujung pedang yang tiba-tiba melipat dan menyerang tangannya itu dan keburu menarik pedang dan tangannya. Dan ia merasa bersyukur dan lega bahwa dalam geberakan pertama KHU Moin telah memperlihatkan kelihayan pedangnya ini hingga selanjutnya ia dapat berlaku hati-hati, karena kalau sedang dalam pertempuran mati-matian, akal ini mungkin sekali akan dapat berhasil baik dan lengan tangannya akan terluka. Pedang di tangan KHU Moin ini ringan sekali dan karenanya maka gerakannya juga luar biasa cepatnya hingga ketika si keit kecil itu memutar-mutarnya dengan cepat dalam penyerangannya, maka yang nampak hanyalah sinar pedangnya yang berwarna putih bergulung-gulung bagaikan asap. Biarpun dengan tenaga luakangnya yang besar KHU Moin dapat mengeluarkan tenaganya hingga pedang yang lemas itu dapat menjadi kaku dan dapat dipergunakan untuk mengirim serangan menusuk, akan tetapi KHU Moin maklum bahwa ia menghadapi lawan yang juga memiliki tenaga yang tidak lemah, maka ia tidak mau menyerang dengan tusukan, akan tetapi selalu menggunakan pedangnya untuk membabat dan pedang yang tajam pada kedua mukanya itu menyambar-nyambar ganas sekali. Loh Sin tidak berani berlaku simbrono dan ia lalu mengeluarkan ilmu pedang huyai sian leong kiam sut bagian mempertahankan diri, yakni gerakan naga sakti mandi di air. Gerakan ini sempurna sekali dan terkenal merupakan benteng baja yang tak mudah ditembus, akan tetapi menghadapi ilmu pedang yang aneh dari KHU Moin, ia harus berlaku hati-hati sekali. Ia sengaja belum mau membalas karena memang ia hendak mengukur sampai di mana kelihayan lawan. Bukan main kagumnya KHU Moin menyaksikan kepandayan istimewa dari si walet hitam ini, maka ia lalu berseru keras dan tiba-tiba ia menambai serangan pedangnya dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang berdasarkan tenaga luakang dan hikang. Kepalan kirinya tak usah mengenai tubuh lawan, karena anginnya saja cukup melukai lawan yang tangguh. Li Ing yang berdiri menonton pertempuran, menjadi terkejut sekali karena melihat bahwa gerakan ilmu pukulan tangan kiri ini hampir sama dengan gerakan pukulan Gin San Chiang. Maka tak terasa pula ia berseru. Sinko, hati-hati lah terhadap tangan kirinya sebetulnya tak perlu lagi lah sin diperingatkan, karena pemuda yang memang berlaku hati-hati sekali ini telah maklum akan kehebatan serangan lawan, maka tiba-tiba gerakan pedangnya dirubah dan kini ia memainkan ilmu pedang bagian menyerang, yakni gerakan naga sakti mandi di api. Sinar pedangnya berkelebat hebat sekali dan angin pedangnya mendatangkan hawa panas. Angin pedang yang luar biasa ini otomatis dapat menolak serangan pukulan tangan kiri KHU Moin hingga si Kate kecil ini merasa terkejut luar biasa. Tak terasa lagi ia berseru memuji dan kini dialah yang menjadi pihak terserang karena menghadapi Huliesian Leong Kiam Sud bagian menyerang ini, ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerang lagi. Pedang Losin bagaikan telah berubah menjadi seekor naga sakti yang menyambar-nyambar dan menyemburkan hawa panas dari mulutnya. Namun KHU Moin benar-benar liai sekali. Biarpun terdesak hebat namun ia tetap dapat mempertahankan dirinya dengan memutar pedang tipisnya itu yang merupakan tembok baja yang teguh dan kuat. Juga tenaga luakangnya yang amat tinggi itu merupakan pertahanan yang sukar ditembus oleh Losin. Menyaksikan kehebatan ini, Diam Diam Losin merasa kagum sekali karena ia maklum bahwa lawan ini memiliki ilmu kepandayan yang masih lebih tinggi dari ilmu kepandayan Bong Cu Sian Jin tingkatnya. KHU Moin maklum bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan kalah juga, maka ia memikir lebih baik mengundurkan diri untuk lebih giat melatih diri mengadakan persiapan menghadapi musuh tangguh ini di puncak Hoa Mausan Kelak. Maka ia lalu melompat mundur sambil berseru. Cukup Oh Wiyancu. Kepandayanmu cukup memenuhi syarat dan mendatangkan kegembiraanku untuk kelak ikut bertanding di puncak Hoa Mausan melihat betapa si keit kecil itu kuat menghadapi serangan Losin sampai hampir seratus jurus. Maka Li Ing menjadi kagum sekali dan gadis ini tidak berani mengejeknya lagi. Losin hanya tersenyum saja dan tidak menjawab kata-kata KHU Moin yang cepat melompat pergi meninggalkan tempat itu. Lima orang pemburu yang tadi menyaksikan bagaimana Losin dengan gagahnya membunuh ular siluman, menjadi girang sekali dan beramai datang melihat bangkai ular. Akan tetapi ketika Losin diserang oleh seorang keit kecil, mereka merasa terkejut sekali. Apalagi ketika melihat betapa dua orang itu bertempur sedemikian hebatnya hingga bagi mati mereka yang nampak hanyalah gulungan sinar pedang yang luar biasa, maka mereka hanya berdiri berkumpul dan menonton dari tempat jauh. Kini melihat bahwa orang keit lihai itu telah pergi, beramai-ramai mereka menghampiri Losin dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Losin cepat-cepat menyuruh mereka itu bangun. Tai hiap yang gagah perkasa sungguh membuat kami merasa kagum sekali dan berterima kasih. Ular jahat ini sekarang telah terbunuh hingga kami dapat berburu di hutan ini tanpa khawatir lagi dan dengan terbunuhnya siluman itu, berarti sakit hati kawan kami telah terbalas pula. Losin tersenyum dan mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Kemudian ketika ia mengajak liing melanjutkan perjalanan dan hendak mengembalikan kuda hitam itu kepada para pemburu, mereka menolak keras dan berkata dengan suara memohon. Tai hiap. Biarlah kuda ini jiwi pakai saja, karena pemiliknya telah tewas oleh ular siluman. Jangan begitu, kawan-kawan. Kami berdua melakukan pertolongan bukan untuk mengharapkan hadiah dan kami melakukan dengan hati tulus ikhlas dan sukarlah, karena memang sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menolong sesama hidup di dunia ini. Mendengar ucapan itu, kelima orang pemburu itu menjadi terharu sekali, bahkan pemimpin pemburu itu sampai mengalirkan air matu ketika ia berkata, Tai hiap, ucapanmu tadi hanya menambah kagum dan tunduk kepada kami orang-orang bodoh dan kasar. Jiwi telah menolong kami, bahkan menolong seluruh penduduk di sekitar tempat ini. Jiwi sudah pula membalaskan sakit hati kawan kami dan sakit hati banyak kurban yang telah menjadi mangsa siluman ular. Kami berlima tidak dapat membalas apa-apa untuk menyatakan terima kasih kami, maka biarlah kuda mendiang kawan kami itu yang mewakili kami dan membantu sedikit kepada Jiwi di dalam perjalanan. Anggaplah kuda ini sebagai kami sendiri yang ingin sekali membalas Budi Lohsin dan Li Ing terharu juga mendengar pernyataan orang-orang kasar tapi jujur dan polos hatinya ini. Terpaksa mereka menerima kuda hitam itu dan menyatakan terima kasih. Kemudian mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Suku bangsa Turki setelah menyerbu dan menaklukan suku bangsa Yujan lalu bergerak menembus tembok besar dan menduduki beberapa puluh dusun dan kota di sebelah dalam tembok besar. Rakyat pedalaman Tiongkok melakukan perlawanan hebat, akan tetapi oleh karena tentara negeri terlambat datangnya, maka rakyat dapat dipukul mundur oleh para pemberontak dan pengacau itu. Banyak bangsa Han dibunuh, diculik dan harta benda mereka habis dirampok oleh suku bangsa Turki. Pemimpin para pemberontak ini bernama Jingar Khan yang selain pandai mengatur barisan dan pandai sekali menunggang kuda, juga memiliki ilmu kepandayan silat Mongol yang amat tinggi. Selain ini, Jingar Khan juga mempunyai banyak anak buah yang berkepandayan tinggi. Dengan mudahnya, Jingar Khan memimpin barisannya menembus tembok besar dan menjajah makin dalam. Beberapa kelompok pasukan negeri yang bertugas menjaga di utara telah dihancurkannya dengan mudah. Ribuan rakyat berbondong-bondong mengungsi ke selatan, melarikan diri dari serabuan pengacau yang ganas dan kejam itu. Setelah para pengacau sudah maju jauh, barulah Kaisar mengerahkan pasukan negeri untuk mengusir musuh. Usaha pemerintah ini mendapat bantuan sepenuhnya dari para patriot yang gagah berani. Orang-orang gagah dari seluruh pelosok, tanpa diminta, telah datang dan membantu dengan sukarlah untuk melawan para pemberontak yang merusak dan mencelakakan rakyat. Ketika Lo Sin dan Li In yang merantau menuju ke utara mendengar tentang kekejaman pengacau-pengacau suku bangsa Turki itu, keduanya tidak mau tinggal diam dan cepat melarikan kuda menuju. Ke Lok Sin Tsun di mana pemberontak sedang mengamuk dan sedang terjadi pertempuran terus-menerus antara mereka dan tentara negeri. Pada waktu itu, Lok Sin Tsun menjadi pusat pertempuran dan kedua pihak mengerahkan seluruh tenaga mereka di tempat ini. Agaknya perebutan daerah inilah yang akan menentukan menang atau kalahnya pihak pemberontak. Jingard Khan sendiri bahkan datang pula di daerah itu untuk memimpin sendiri pasukannya. Semua perwiranya juga berkumpul di tempat itu untuk memperkuat pasukan Turki. Sedangkan di pihak tentara negeri, yang memimpin adalah seorang Panglima Besar yang datang dari Kota Raja, seorang ahli perang bernama Kwe E Ong. Kwe E Chiangkun ini selain pandai ilmu perang, juga bertenaga besar dan ilmu silatnya cukup tinggi. Oleh karena Kwe E Chiangkun bersikap baik dan ramah terhadap para Eng Hiong, orang-orang gagah, yang datang membantu dengan sekarlah, maka para Eng Hiong itu amat menghargainya dan tunduk akan perintahnya. Kwe E Chiangkun lalu membagi-bagi tenaga orang-orang gagah ini untuk diperbantukan pada tiap pasukan negeri, membantu pekerjaan kepala pasukan. Pertempuran telah berjalan dua pekan lebih, kadang-kadang bertempur seru, kadang-kadang berhenti dan saling menjaga. Berkat bantuan para orang gagah, maka selama diadakan pertempuran, tentara negeri berhasil memukul mundur pihak pengacau. Kedatangan Lo Sin dan Li Ing disambut oleh Kwe E Chiangkun dengan gembira dan girang sekali. Panglima tua ini telah mendengar akan kegagahan si Walet Hitam, maka tentu saja ia menerima bantuan Lo Sin dan Li Ing dengan senang. Setelah bercakap-cakap dengan ramah tamah, Lo Sin dan Li Ing lalu mengundurkan diri dari depan pembesar itu untuk melihat-lihat keadaan dan berkenalan dengan kawan-kawan dan perwira lain. Ketika mereka sedang berjalan keluar dari markas besar Kwe E Chiangkun, tiba-tiba terdengar suara keras memanggil, O Liyancu Lo Sin dan Li Ing cepat menengok dan mereka melihat seorang perwira yang gagah perkasa dan bertubuh tinggi besar seperti raksasa sedang memandang mereka dengan wajah berseri. Ken Kwe E Chiangkun seru Lo Sin dengan gembira pula. Dengan tindakan kaki lebar Kwe E Chiangkun si perwira raksasa itu sambil tersenyum-senyum lalu menghampiri Lo Sin dan Li Ing dan memberi hormat dengan gagah kera militer. Bagus sekali kau datang juga, O Liyancu kata Kwe E. Dengan adanya bantuanmu di sini, sebentar saja pengacau-pengacau itu akan kita pukul hancur. Dan terutama sekali, yang lebih baik lagi, dengan adanya kau di sini, aku tidak usah pergi mencari-carimu lagi, ada perlu apakah kau mencari-cariku, Kwe E Chiangkun? Kwe E Chiangkun tertawa. Aku sudah bertemu dengan ibumu dan sudah menerima kehormatan dari pendekar wanita itu, benar-benar ibumu luar biasa lihainya. Akan tetapi dengan kau aku masih belum mendapat kesempatan mengukur tenaga Lo Sin tersenyum juga, dan berpikir bahwa perwira raksasa ini benar-benar jujur dan kasar. Kalau tugas kita telah selesai dengan baik, tiada salahnya kita main-main sebentar. Kwe E Chiangkun, jawabnya singkat. Ketika Lo Sin dan Li Ing melanjutkan perjalanannya melihat-lihat keadaan, tak terduga sama sekali, mereka bertemu dengan Kong Liang dan Mei Ling di tempat itu. Ternyata bahwa kedua saudara kembar ini dalam perantauan mereka mencari Lo Sin atau Chin Han, telah mendengar pula tentang pemberontakan para pengacau dan semangat kegagahan mereka membuat keduanya segera pergi ke situ untuk membantu usaha mengusir para pengacau. Telah empat hari kedua saudara ini berada di situ dan mereka berjasa banyak dalam pertempuran-pertempuran karena kegagahan mereka membuat setiap lawan yang menghadapi mereka roboh tak berdaya atau lari tunggang-langgang. Ketika dua saudara kembar ini melihat Lo Sin dan Li Ing, bukan main girangnya hati mereka. Kong Liang melompat dan memeluk pundak Lo Sin, sedangkan Mei Ling dan Li Ing lalu saling menubruk dan saling peluk sambil bertangis-tangisan. Mei Ling merasa terharu sekali ketika melihat Li Ing menangis terisak-isak di dadanya, dan diam-diam Mei Ling dan Kong Liang mengakui bahwa Li Ing dan Lo Sin tepat sekali kalau dijodohkan. Banyak sekali hal yang mereka bicarakan, akan tetapi sebagian besar peristiwa yang mereka alami telah mereka ketahui. Ketika Mei Ling dan Kong Liang mendengar tentang kecurangan Tikong dan tentang pemalsuan suratang Lian Li Hiap hingga menimbulkan kesalahpahaman dan persoalan yang ruat itu, Kong Liang dan Mei Ling merasa gemas dan marah sekali. Kalau penjahat busuk itu terjatuh ke tanganku, pasti aku takkan memberi ampun padanya kata Kong Liang sambil mengepal tinju. Baik Kong Liang maupun Mei Ling, tidak meragukan lagi akan hubungan cinta kasih yang terjalin di hati Lo Sin dan Li Ing, dan hal ini mudah sekali dilihat dari sikap dan pandang macu kedua anak muda itu. Diam-diam mereka merasa girang sekali dan berjanji kepada diri sendiri bahwa mereka akan membantu sedapat mungkin untuk membela kedua orang ini di hadapan orang tua masing-masing. Selain Mei Ling dan Kong Liang ternyata di situ masih terdapat beberapa orang gagah lain yang menjadi pembantu sukarela. Di antara mereka itu, ada juga yang dikenal oleh Lo Sin, dan yang boleh dianggap berkepandaian tinggi di antara mereka Santung Siang Hiap, sepasang pendekar dari Santung, bernama Lin Pock dan Ling Chao, seorang pendekta Tosu bernama Soe Hang Kiap berjuluk Hong San Lo Jin, orang tua dari Hong San, dan masih ada beberapa orang lagi. Pada senjah hari itu, kembali terjadi pertempuran hebat yang dimulai dari sebelah barat Lo Sin Tsiung. Agaknya gingarkan mengerahkan tenaga barisannya karena yang datang menyerbu adalah pasukan yang besar jumlahnya dan yang dipimpin para perwira yang gagah perkasa. Lo Sin dan Ling tidak mau ketinggalan. Bersama pendekar-pendekar lain, mereka maju menyerbu. Pedang mereka bergerak dengan ganas dan mengamuk hebat mendatangkan kerugian besar di pihak musuh. Setelah senjah terganti malam yang gelap, pertempuran ditunda dan pihak pemberontak mengundurkan diri dengan menderita banyak kerugian. Semenjak serangan pada senjah hari itu, selama tiga hari tidak ada pertempuran, hanya bentrokan-bentrokan kecil di sana-sini tidak berarti. Agaknya pihak pemberontak mulai ragu-ragu karena maklum bahwa pihak tentara negeri mendapat bantuan-bantuan orang-orang gagah dan kedudukannya kuat sekali. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, seorang suku bangsa Turki yang menunggang kuda besar dan gagah, memasuki Lok Sin Tsiung. Karena ia memegang bendera tanda utusan, maka tak ada yang mau mengganggunya. Orang ini lalu dibawa menghadap kepada Panglima Kwee, dikawal oleh beberapa orang perwira dengan pedang terhunus di tangan, menjaga kalau-kalau utusan musuh ini melakukan serangan gelap. Utusan itu hanya menyerahkan sesampul surat kepada Kwee Chiang Kun dan tanpa menanti jawaban, ia lalu pergi lagi ke tempat pasukannya sendiri. Setelah membaca surat yang dikirim oleh Jingarkon ini Kwee Chiang Kun lalu memanggil semua Nghyong yang membantu dengan sukarlah hingga mereka merasa heran sekali. Belum pernah Kwee Chiang Kun berlaku begini sungguh-sungguh dan mengumpulkan mereka untuk merundingkan sesuatu yang agaknya penting sekali. Setelah semua orang gagah berkumpul, Kwee Chiang Kun mengeluarkan surat dari Jingarkon dan berkata dengan suaranya yang tenang dan besar. Kwee Chiang Kun sekalian. Kami telah menerima sebuah surat dari Jingarkon yang maksudnya merupakan tantangan bertempur antara saudara sekalian melawan jago-jago dari bangsa Turki. Menurut isi surat Jingarkon, ia menuduh kita berlaku curang dengan mengajukan orang-orang yang berkepandaian untuk menghadapi anak buah tentara yang tak pandai bersilat. Oleh karena itu, agar dapat diambil ketentuan siapa di antara mereka dan kita yang lebih pandai, besok pagi-pagi di sebelah barat hutan di luar dusun ini, ia menantang kita untuk melakukan pertempuran antara jago-jago kita dan jago-jago mereka, pertempuran seorang lawan seorang dan bukan keroyokan. Bagaimana pendapat saudara sekalian, terserah Hong San Lo Jin menjawab dengan suaranya yang tenang sekali. Oleh karena Kuei Chiangkun yang menjadi pemimpin di sini, maka menurut pendapat Tintu, segala keputusan terserah di tangan Chiangkun, memang betul. Pendapat sosuhu ini, kata Kuei Chiangkun, akan tetapi harus diingat bahwa tantangan dari Jingarkon ini semata metu ditujukan kepada Cui sekalian. Adapun tugasku sebagai panglima hanyalah memimpin barisanku menghadapi barisan pemberontak, sedangkan tantangan musuh sekarang ini bukanlah merupakan perang antara barisan, akan tetapi lebih merupakan urusan pribadi yang terpisah daripada urusan perang. Maka diterima atau tidaknya tantangan ini, tak lain saya hanya menyerahkan kepada Cui sendiri, Kuei Chiangkun, tiba-tiba Lo Sin berkata, maafkan pendapatku yang bodoh karena sesungguhnya aku kurang paham tentang siasat peperangan. Akan tetapi, tantangan Jingarkan ini sedikitnya mendatangkan curiga dalam hatiku. Apakah ini bukan merupakan siasat memancing harimau keluar dari gua? Bagaimana kalau dia sengaja memancing para Eng Hiong keluar dari Lok Sin Tsun dan kemudian dia melakukan serangan besar di sini pada saat kami sedang bertempur menghadapi jago-jago mereka mendengar urayan ini, semua orang menganggukan kepala menyatakan setuju, sedangkan Kuei Chiangkun sendiri memandang kepada Lo Sin dengan kagum. Pandangan Tai Hiap ini menunjukkan bahwa kau tidak saja lihai dalam ilmu silat, akan tetapi juga memiliki pandangan luas. Sesungguhnya, aku pun telah mempunyai dugaan seperti itu. Akan tetapi, menurut pendapatku, lebih baik kita penuhi tantangannya itu. Pertama kalau kita menolak, mereka tentu mempunyai alasan untuk menghina kita dan menganggap kita tidak berani menghadapi jago-jago mereka. Kedua, untuk menantang Cui sekalian, tentu saja jengarkan akan mengajukan jago-jagonya, hingga biarpun kami di sini Cui tinggalkan, akan tetapi sebaiknya pihak mereka juga ditinggalkan jago-jago mereka yang harus menghadapi Cui. Selain daripada itu, kami juga masih mempunyai perwira-perwira yang cukup boleh diandalkan, para Eng Hiong itu kembali menyatakan setuju karena mereka maklum bahwa di antara para perwira memang banyak terdapat ahli-ahli silat tinggi, seperti Ken Kok In dan beberapa orang perwira lain lagi. Memang mereka juga merasa malu dan rendah kalau sampai tantangan tibu dari jengarkan itu ditolak. Maka setelah menyatakan persetujuan bulat untuk memenuhi tantangan itu, mereka lalu memilih pemimpin rombongan yang hendak menghadapi jago-jago dari pihak Turki. Banyak orang memilih Losin atau Kongliang yang berkepandaian tinggi, akan tetapi kedua orang muda ini berkeras memilih Soe Hongkiat, yakni Hongsan Lojin yang tertua di antara mereka dan yang lebih banyak memiliki pengalaman. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, rombongan orang gagah itu di bawah pimpinan Hongsan Lojin, berangkat menuju ke tempat yang ditentukan untuk mengadu kepandaian dengan pihak musuh. Mereka ini dikawal oleh sepasukan tentara untuk menambah kegagahan dan bendera-bendera beraneka warna yang dipegang oleh para anggauta tentara dan yang ditulisi dengan huruf-huruf besar. Orang-orang gagah pembasmi pemberontak itu berkibar-kibar dengan megahnya. Rombongan orang gagah itu terdiri dari Hongsan Lojin, Kongliang, Meiling, Losin, Liing, Santung Siang Hiap, dan orang gagah lain, semuanya berjumlah 11 orang. Ketika mereka tiba di tempat terbuka dekat hutan yang ditentukan itu, benar saja, di situ telah menanti rombongan musuh dengan gagahnya. Di depan sekali kelihatan Jingarkon sendiri, duduk di atas punggung kuda dengan sikap dan pakaian perang yang gagah. Pemimpin pemberontak ini berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi kurus dan bersikap gagah sekali. Sepasang matanya yang kebiru-biruan itu mengeluarkan sinar tajam. Di kanan kirinya, berdiri dengan kedua kaki terpentang ke kanan kiri dan senjata golok dan lain-lain dipinggang, terdapat belasan orang yang melihat sikap mereka dapat diduga bahwa mereka inilah jago-jago mereka itu. Juga di belakang mereka berdiri pasukan tentara Turki yang membawa bendera dan di antara bendera-bendera itu ada yang dipulisi jago-jago pilihan dari barisan langit mereka ini memang menyebut barisan sendiri sebagai barisan langit. Setelah rombongan Housan Lojin tiba di depan mereka, Jingar Khan menyapa para Enghiong itu dengan sinar matanya, kemudian ia bertanya dalam bahasa Han yang cukup lancar. Siapa pemimpin kalian Housan Lojin melangkah maju dan menjawab tenang. Pintolah yang menerima kehormatan menjadi ketua kawan-kawan ini sekali lagi. Matye Jingar Khan menyapu ke arah para Enghiong yang berdiri dengan gagahnya di hadapannya itu. Agak lama ia menatap wajah Kong Liang, Mei Ling, Lo Xin dan Li Ying terutama sekali ia memandang Lo Xin dengan penuh perhatian. Agaknya ia telah mendapat keterangan tentang semua pendekar yang berdiri di hadapannya dan telah mendengar pula tentang sepak terjang keempat anak muda itu. Kemudian ia kelihatan gerang dan puas, lalu ia berkata lagi kepada Housan Lojin. Oleh karena kami melihat bahwa Kuei E. Chiang Kun sendiri tidak hadir, maka sudah sepatutnya kalau kami mengundurkan diri pula dan mengangkat seorang wakil untuk mengepalai rombongan jago ini. Jingar Khan lalu menunjuk seorang bangsa Turki yang bertubuh gemuk sekali hingga tubuhnya nampak bulat. Kaulah yang kuangkat menjadi pemimpin orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut dengan penuh hormat. Setelah itu, Jingar Khan menarik kendali kudanya dan mengundurkan diri. Berdebarlah hati para Eng Hyong karena timbul dugaan macam-macam pada pikiran mereka. Jingar Khan itu jelas kelihatan amat cerdik dan berbahaya sekali, maka mereka tak dapat menduga apa yang dilakukan oleh pemimpin pemberontak itu. Pemimpin jago-jago Turki yang dipilih Jingar Khan ini adalah seorang yang berwatak sombong sekali. Ia adalah seorang bangsa Turki Barat yang bernama Hwe Ayung dan menjadi seorang di antara tiga orang jago terbesar dalam barisan Turki. Dua orang gagah lain ialah Tayyang dan Kinaka. Yang lain-lain adalah jago-jago yang ilmu kepandainya cukup tinggi, akan tetapi masih berada di bawah tingkat mereka. Pendekat Tua katanya kepada Hong San Lo Jin, karena pertandingan ini dilakukan seorang lawan seorang dan di pihakmu ada sebelas orang, maka aku pun akan mengeluarkan sebelas orang jagoku. Kita hitung saja, apabila di dalam sebelas kali pertempuran ini pihakku yang menang lebih banyak, maka pihakmu dianggap kalah dan demikian sebaliknya. Tidak boleh diadakan pengeroyokan atau bermain curang, dan seorang jago hanya boleh maju satu kali saja baiklah, sobat, kata Hong San Lo Jin dengan tenang. Majukanlah jagomu yang pertama harus diketahui bahwa dalam pertandingan ini, pihak Turki telah mendapat keuntungan besar, yakni mereka telah tahu siapa yang tangguh di antara para jago-jago-hon karena mereka telah memperhatikan dan mencatat sepak terjang para jago-jago ini, sedangkan di pihak Hong San Lo Jin, tidak ada yang mengenal atau tahu akan tingkat kepandain mereka itu. H. W. A. Yung Si Gemuk itu lalu mengajukan seorang jagonya yang bertubuh tinggi sekali tetapi kurus hingga seperti rangka hidup. Hong San Lo Jin lalu mengajukan seorang pendekar yang bernama Tan Kong. Keduanya lalu bertempur dengan tangan kesong dan ternyata bahwa pihak lawan memiliki ilmu berkelahi dari ilmu silat Mongol, yakni yang mengutamakan gerakan membanting dan mencengkram. H. Sebenarnya untuk menghadapi ilmu silat seperti ini, orang harus menjaga diri dan berusaha jangan berkelahi secara dekat, akan tetapi memergunakan kecepatan dan kegesitan untuk menyerang dan menjauhkan diri agar jangan sampai tertangkap. H. Akan tetapi, Tan Kong terlalu memandang rendah lawannya oleh karena baru beberapa jurus saja ia telah berhasil memukul pundak lawan ini hingga roboh terguling-guling. H. Akan tetapi, ternyata bahwa tubuh si tinggi kurus itu kuat sekali. H. Begitu jatuh, ia terus melompat dan berseru keras lalu menubruk dan menyerang secara membabi buta. Tan Kong menangkis dengan lengannya dan inilah kesalahannya. H. Lengan kanannya kena ditangkap dan sebelum ia dapat menarik lengan itu, lawannya telah menggunakan gerakan cepat dan tak terduga, begitu tubuhnya memutar dan membungkuk sambil menarik lengan Tan Kong, tidak ampun lagi Tan Kong kena terbanting keras sekali hingga tidak dapat bangun lagi. Sorak-sorai riuh rendah terdengar pecah di atas para tentara Turki yang berdiri menonton di satu pihak, sedangkan di pihak tentara Han terdengar keluhan-keluhan kecewa. Biarpun mendapat kekalahan dalam pertandingan pertama, namun hal ini menjadi pengalaman baik bagi para Eng Hyong yang lainnya. Kini mereka sedikitnya telah mengetahui di mana letak kelihayan ilmu silat para lawan mereka. Jago kedua Maju dan Hong San Lo Jin juga mengajukan jago kedua. Mereka berdua kini mempergunakan senjata golok dan bertempur dengan hebat. Akan tetapi, setelah bertempur 30 jurus lebih, kembali jago pihak Han kena terbacok undaknya dan roboh. Mandi darah. Terdengar lagi sorakan hebat dan wajah Hawe Ayung berseri-seri gembira, sebaliknya pihak Hong San Lo Jin nampak terkejut sekali. Mengapa Toti yang mengajukan kawan-kawan yang paling lemah lebih dulu bisik Losin menegur Hong San Lo Jin? Kekalahan-kekalahan melemahkan semangat kawan-kawan lain, akan tetapi Hong San Lo Jin hanya tersenyum. Baru dua kali kalah, tidak apa, ketika jago ketiga dari pihak lawan Maju, kembali Hong San Lo Jin mengajukan jago ketiga, akan tetapi kali ini ia menyuruh Lim Pok, seorang di antara santung siang kiap untuk menghadapi lawan. Lim Pok yang sudah merasa gatal tangan itu merasa gembira sekali dan ia segera melompat maju. Akan tetapi, baru sepuluh jurus saja, dengan mudah Lim Pok telah berhasil merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Lim Pok bersungut-sungut dan ia merasa tidak puas sekali. Curang, curang teriaknya sambil menuding ke arah Hawe Ayung yang berdiri dengan senyum mengejek. Kau mengajukan seekor cacin tanah untuk melawanku seorang sekali sudah cukup, kata Hawe Ayung memperingatkan hingga Lim Pok makin marah dan hendak maju menyerang Hawe Ayung, akan tetapi Hong San Lo Jin membentaknya hingga terpaksa ia melompat mundur dengan mendongkol sekali. Memang, orang yang menjadi lawannya tadi berkepandaian biasa saja dan jauh lebih rendah daripada dua orang yang maju lebih dulu. Pihak Hong San Lo Jin maklum pula akan kelicikan ini dan mereka tahu bahwa Hawe Ayung sengaja memutar balikan kedudukan jago-jagonya untuk mencari kemenangan. Untuk menghemat tenaga yang boleh diandalkan, maka Hong San Lo Jin mengajukan jago-jago yang lebih rendah tingkat kepandainya dan ternyata kedua jagonya yang lain telah dikalahkan pula. Bahkan seorang di antara jagonya telah terpukul binasa. Keadaan mereka kini menjadi 4-1 untuk kemenangan pihak Turki. Tentara Turki bersorak girang sekali karena dua kali lagi saja mendapat kemenangan berarti bahwa pihak mereka akan menang. Pertandingan kelima dimulai dan Hong San Lo Jin kini mengajukan mailing sebagai jagonya. Di pihak nampak ada keributan karena agaknya para jago itu berebut untuk diperbolehkan menghadap penona yang cantik manis ini, akan tetapi mereka terpaksa tunduk terhadap keputusan Hawe Ayung yang mengajukan seorang jagonya yang liai, yakni adik seperguruannya sendiri bernama Tai Yang. Seorang laki-laki pendek berusia 30 tahun lebih dan sikapnya yang tenang dan pendiam itu membuat Mei Ling tidak berani memandang rendah kepadanya. Mei Ling tak mau berlaku sungkan lagi, maka setelah meloncat maju ia lalu mencabut pedangnya yang tajam. Tadinya Tai Yang bermaksud hendak berkelahi dengan tangan kosong dan mengandalkan ilmunya yang liai, yakni semacam Hou Jou Kang atau ilmu cengkeraman harimau yang ganas, akan tetapi melihat bahwa gadis itu mencabut pedang, ia yang telah mendengarkan keliayan Mei Ling, lalu mengambil senjatanya, yakni sebatang tombak yang besar dan berat. Mei Ling lalu maju dan mendahului menyerang yang dapat ditangkis dengan baik oleh tombak Tai Yang. Keduanya lalu bertempur seru. Akan tetapi, ilmu ginkang Mei Ling ternyata jauh lebih tinggi. Daripada lawannya hingga sebentar saja tubuh gadis ini dengan lincahnya menyambar bagaikan seekor kupu-kupu berterbangan mengitari bunga. Tai Yang terkejut sekali dan mencoba untuk memutar-mutar tombaknya menjaga diri, akan tetapi ternyata Mei Ling terlalu gesit baginya. Setelah menyerang bertudi-tudi dengan gerakan cepat dan lincah hingga Tai Yang merasa bingung dan pening, akhirnya ujung pedang Mei Ling berhasil membabat lengan Tai Yang hingga lengan kanan lawannya ini terbabat putus dan dengan teriakan mengerikan Tai Yang roboh mandi darah dan tingsan. Sorak-sorai terdengar di pihak tentara Han dan tubuh Tai Yang bersama potongan lengan tangannya lalu diangkat oleh kawan-kawannya. Kekalahan ini membuat keadaan menjadi empat dua dan Hwe Ayung menjadi marah sekali. Di pihaknya tinggal dua orang lagi yang boleh diandalkan, yakni dia sendiri dan Kinaka. Karena di pihaknya telah mendapat kemenangan empat kali, maka ia mengharapkan untuk mendapat dua buah kemenangan lagi, yakni dia sendiri dan Kinaka, maka ia mulai memutar otak. Lima pertandingan lagi harus diadakan dan ketika pihak Han keluar Li Ling sebagai jago, ia lalu mengeluarkan Kinaka. Ia menganggap kepandayan Li Ling tentu takkan lebih tinggi dari kepandayan Mei Ling, maka oleh karena ia percaya akan ketangguhan Kinaka, ia sengaja menggunakan saat ini untuk memperoleh sebuah kemenangan lagi. Li Ling mencabut pedangnya dan ketika Kinaka mengeluarkan senjatanya, Lo Sin dan dia merasa khawatir sekali. Kinaka yang bertubuh tinggi besar itu ternyata bersenjata camruk panjang dan besar, dan camruk itu penuh dipasangi duri-duri yang kehitam-hitaman, agaknya mengandung racun. Lo Sin merasa menyesal sekali mengapa Jusru Li Ling yang harus menghadapi lawan tangguh ini dan dengan hati berdebar ia memandang ke arah kekasihnya. Akan tetapi, Li Ling nampak tenang-tenang saja dan memegang pedang yang dilintangkan di dadanya dengan sikap gagah. Setelah memandang lawannya dengan metel, tajam, Kinaka lalu berseru keras, memutar-mutar camruk yang mengerikan itu di atas kepala, lalu menerjang maju. Li Ling menggunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelap dan balas menyerang. Dan tiba-tiba saja pedang gadis itu berkelebat dengan hebatnya karena ia telah mempergunakan Wiliesian Leong Kiam Sud yang belum lama dipelajarinya dari Lo Sin. Melihat permainan pedang ini, Kong Liang dan Mei Ling terkejut sekali dan mereka lalu memandang kepada Lo Sin, akan tetapi pemuda ini hanya tersenyum saja dan memperhatikan permainan kekasihnya dengan penuh harapan. Ia melihat betapa Kinaka dapat dibikin bingung oleh gerakan pedang Li Ling yang selain cepat dan ganas, juga mengandung hawa panas, walaupun tidak sehebat permainan Lo Sin karena gadis itu belum paham benar. Lo Sin merasa khawatir melihat betapa daya serang Li Ling masih jauh daripada sempurna, hingga Kinaka dapat bertahan dengan baiknya bahkan mengirim serangan balasan yang berbahaya. Tidak usah terkena pukulan cambuk dengan hebat, baru sebuah duri cambuk saja apabila mengenai tubuh Li Ling, maka gadis itu pasti akan kalah karena pengaruh racun. Kinaka agaknya juga dapat menduga bahwa ilmu pedang gadis ini walaupun luar biasa sekali, namun gadis itu belum matang benar permainannya, maka dengan sabar ia hanya memutar cambuknya untuk membelah diri, menanti sampai gadis itu menghabiskan permainannya sehingga menjadi bingung sendiri. Oleh karena ini, maka berpuluh jurus lebih telah lewat tanpa ada yang kalah, dan benar saja, Li Ling mulai merasa bingung karena ternyata bahwa ilmu pedang yang diandalkannya itu ternyata tidak mampu mengalahkan lawannya yang tangguh ini. Ia lalu merubah gerakan pedangnya dan kini mainkan ilmu pedang larisan ayahnya yang juga hebat sekali karena ia telah melatih ilmu ini dengan baiknya. Namun, Kinaka benar-benar lihai. Ia kini tidak hanya menangkis saja, akan tetapi mulai menyerang dengan hebat bagaikan seekor harimau liar mengamuk. Li Ling mulai terdesak mundur oleh hebatnya sambaran cambuk itu dan keadaannya benar-benar berbahaya. Ayo tiba-tiba Lo Sin berseru dan mendengar ini, Li Ling lalu mengubah lagi permainan pedangnya dan kini kembali ia menggunakan ilmu pedang Hwiesian Leong Kiam Sud bagian membela diri, yakni naga sakti mandi di air. Benar saja, setelah mainkan ilmu pedang ini, ia dapat menahan serangan cambuk lawan dan biarpun masih terdesak hebat, namun ia tidak usah mempertahankan diri sambil mundur. Kinaka yang tadinya telah merasa girang karena yakin bahwa pasti akan dapat segera merobohkan lawannya, tiba-tiba merasa seperti menghadapi benteng baja yang kuat ketika gadis itu merobah gerakan pedangnya. Biarpun untuk sementara waktu Li Ling terlepas dari bahaya, namun sampai berapa lama ia dapat bertahan, keringatnya mulai mengucur dan gerakan pedangnya menjadi lemah. Lo Sin merasa khawatir sekali dan ia mengasah otak bagaimana untuk menolong kekasihnya itu. Ia tidak berani dan tidak mau berlaku curang dengan turun tangan membantu, akan tetapi melihat keadaan Li Ling yang terkurung hebat oleh duri-duri cambuk yang berbahaya itu, ia merasa gelisah sekali. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu dan cepat ia berseru lagi. Gin San Chi Yang Li Ling memang sedang berpikir untuk membalas serangan lawan dengan Gin San Chi Yang, maka mendengar anjuan kekasihnya ini ia merasa girang sekali. Ia sengaja memperlambat permainan pedangnya. Sejak tadi ia tahu bahwa apabila pedangnya sampai terlibat oleh cambuk lawan, maka pedang itu akan kena dirampas dan ia selalu menjaga dengan hati-hati sekali agar pedangnya jangan sampai terlibat cambuk. Akan tetapi, setelah teringat akan Gin San Chi Yang, yakni kepandainya memukul dengan ilmu itu, ia sengaja memperlambat gerakan pedangnya hingga Kinaka yang menyangka bahwa ia telah lelah, dengan cepat lalu membuat gerakan cepat dan tahu-tahu ujung cambuknya telah melilit pedang Li Ling bagaikan ular.